Intro Masih di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara bagaimana jika Anda menghabiskan akhir pekan ini dengan berkunjung ke Candi Sumberawan? Candi ini menawarkan suasana yang sejuk serta menjadi satu-satunya candi di Jawa Timur yang berstupa Buddha. Berikut liputannya untuk Anda. Candi Sumberawan terletak di Desa Toyomarto, Kejamatan Singosari, Kabupaten Malang. Diperkirakan Candi Sumberawan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit dan digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Menurut Juru Pelihara Candi, Candi Sumberawan adalah satu-satunya candi Buddha di Jawa Timur. Namun selain umat Buddha yang biasa melakukan ibadah di candi ini, tak jarang umat agama lain juga menggunakan candi ini sebagai tempat pengujaan. Dilihat dari bentuknya, Candi Sumberawan memiliki perbedaan dari candi-candi lain yang ada di Jawa Timur. Candi Sumberawan hanya berbentuk setupa dan tidak memiliki tangga serta tidak ada relief di bangunan candi. Karena terletak di atas sumber mata air dan dikelilingi pepohonan, suasana di candi ini terasa sejuk dan asri. Di sekitar candi terdapat sumber mata air yang oleh masyarakat biasa diambil airnya karena dipercaya memiliki khasiat tersendiri. Selain itu, sumber air tersebut juga biasa digunakan untuk tempat pemujaan. Jawa Timur namanya Candi Sumberawan. Mengapa dinamakan Candi Sumberawan? Candinya berdiri di atas sumber. Rawan itu dulu telaga atau rowo-rowoan. Berdiri tahun? 1830 itu, datuk ditemukan itu. Ditemukan? Iya. Ditemukan oleh belanja? Penduduk peribumi lalu dilaporkan ke Belanda, India. Oke untuk? Lalu direnovasi tahun 1937 oleh Belanda. Karena tempatnya yang tenang dan udara yang sejuk, tak jarang pengunjung betah untuk berlama-lama di Candi ini. Deni, salah satu pengunjung mengatakan bahwa dirinya hampir setiap seminggu sekali datang ke Candi Sumberawan. Menurut Deni, suasana di Candi Sumberawan sangat cocok untuk menenangkan pikiran. Dari energi alam ini kita bisa mengambil energi yang positif buat kestabilan pemikiran kita, ketenangan dalam hati juga, biar menjalani sesuatu bermasalahan tadi, bisa enjoy, bisa tenang. Selain belajar sejarah dan menikmati keindahan Candi Sumberawan, pengunjung juga bisa bersantai sambil bersuah foto di beberapa spot foto yang tersedia di sekitar lokasi Candi Sumberawan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini dulu Kompas Malang edisi hari ini. Saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Selalu saksikan Kompas TV, independen dan terpercaya. Sampai jumpa dan selamat beraktif. Sampai jumpa dan selamat menikmati.